Hai ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di kesempatan kali ini guys saya akan coba lakukan tes untuk grafika dari Asus Rockstrick RX 570 4 GB kebetulan ini saya dapatkan unit saja dan ini kondisinya masih sangat bagus dan tersegel tersegel resmi dari Asus ini membutuhkan delapan pin power kemudian untuk display-nya ada display port HDMI kemudian dua DVI-2 DVI ya guys ya untuk segelnya masih butuh teman-teman bisa lihat di sini oke kemudian ini saya akan coba pasang di unit saya guys ya saya akan untuk percepat videonya guys Baik guys jadi ini sudah terpasang ya di unit saya dan saya support dengan PSU Kogart CMX 700W 80 plus di sini sudah terpasang PCI Express 8 pin power ya guys ya saya gunakan port di bagian HDMI kita nyalakan power ya udah ada respon dari mouse-nya Oke kita nyalakan ya guys Bismillahirrohmanirrohim mantap RGB ya guys seperti teman-teman lihat di sini untuk display-nya langsung terdeteksi saja seperti biasa ya guys saya belum install driver dari AMD dan ini 0rpm dia langsung terdiam saja ya guys kipas kipas kipasnya langsung berhenti otomatis Oke kita akan coba install ibaratnya dari PC yang belum terdapat driver dari AMD kita akan install secara online langsung dari web resmi di Nvidia ya guys ya maksud saya di AMD oke kita langsung install saja guys jadi ini langsung terkoneksi ke internet ya guys ternyata diberikan di versi 2.0.11.2 oke kita akan proses install hanya saja nanti karena mungkin supaya waktunya tidak terlalu lama saat ini sudah berjalan saya akan persepat videonya dan saya lanjutkan di kurang lebih di 70% ya guys ya Sudah berjalan 2% dan ini proses saya record di 1 Maret jam 1.17 siang Saya akan percepat videonya guys ya Oke guys jadi tepat 71% penginstalannya guys Kurang lebih makan waktu 2 menit tadi dari proses download jam 1.17 ini di jam 1.19 Oke kita tunggu biasanya di beberapa saat ke depan ini akan berubah resolusinya Karena driver sudah terinstall istilahnya proses instalasi sudah selesai seperti itu Biasanya di persen 75 sampai 80 lah ya guys ya Kalau di biasanya driver itu terdeteksi dan resolusinya berubah Kita tunggu saja 80% Oke di 80% terdeteksi Oke resolusinya sudah berubah dan proses instalasinya sudah selesai Oke kita finish ya Dan seperti biasa kipas juga masih belum jalan Masih 0 RPM ya Karena suhunya mungkin belum menyentuh 55 terdeteksi Kita langsung monitor aja guys biar tidak terlalu lama ya guys ya Sebelumnya perlu kita ketahui guys suhu prosesor saya di kisaran 42 sampai 46 ya guys ya Suhu prosesor saya Banyak kali dengan suhu tersebut akan mengaruhi kondisi lingkungan sekitar ya guys Oke guys di GPUZ ini sudah saya buka Terdeteksi ya guys ya Rx570 series dari Asus Ya shadernya 2048 unified berjalan di 16 1.1 defaultnya 256 bit GDDR5 4GB Ini saya menggunakan adrenalin official yang baru saya terinstall Dan kita akan coba cek untuk sensornya Idle nya di 37 derajat ya guys Suhu terendahnya 36 kondisi dimana tidak berputar kipas karena idle ya guys Oke kita langsung coba benchmark aja pakai ROG di preset 1080 guys Ini sudah sudah menentuh di 60 ya guys Jadi kipas langsung berputar guys Mantap guys Mantap Mantap Silent ya guys cukup silent Oke Oke FPS nya cukup tinggi 51 FPS 52 FPS Mantap Mantap Oke 70% 78% 29% 40% 97% khususnya maksimal di 77 76 Oke kita submit Kita langsung cek guys Kita coba cek guys skornya Berapa ya Teman teman bisa lihat ya 3076 untuk skornya Kemudian untuk clocknya kita maksimalin semua ya kondisi pencapaian maksimalnya berapa biar kita tahu TDP ini ya oke guys clocknya maksimal di 1300 MHz maksimal ya guys memori nya 1750 temperaturnya di 79 derajat ya guys fansnya 79% di 2175 RPM GPU read nya 100% memori nya 94% dia itu 505 MB maksimal ya dan GPU chip power draw nya TDP nya di 146 Watt ya guys ya seperti yang di info kan kalau 8 pin itu maksimal 150 lah kurang lebih ya guys ya kemudian saat idle disini hanya 7 Watt saja guys hanya untuk full load aja dia kurang lebih 146 thermal nya TDP nya guys kemudian untuk chip nya di 113 Watt oke guys untuk suprosesor saya maksimal di 48 derajat ya guys ya jadi memang kondisinya prosesor saya juga cukup lumayan lama tadi penggunaan PC nya tapi saya gunakan untuk press dan ini bisa di 79 derajat average nya 50 derajat dan saat ini langsung turun drastis di 34-33 derajat ya guys ya oke kurang lebih kondisinya seperti ini VGA ini sangat bagus siap digunakan untuk bekerja kalau teman-teman suka game ya bisa mantep lah untuk fps tinggi menggunakan VGA ini tapi yang jadi catatan teman-teman harus menggunakan PSU dalam kondisi bagus ya guys dimana PG nya minimal harus 260 ms seperti itu guys ya kurang lebih reviewnya sampai disini saja guys kita lanjutkan di review-review berikutnya ya guys terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati